Halo sahabat bisnesa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami, Bisnesa Kontraktor Kali ini kami akan memaparkan salah satu desain dari Bisnesa Kontraktor Yaitu desain rumah tinggal tropis minimalis milik Bapak Arkom Yang berokasi di Sidorjo, Jawa Timur Bagaimana desain kami kali ini? Ikuti terus video selanjutnya Terima kasih telah menonton Kali ini merupakan desain rumah tinggal tropis minimalis dengan luas lahan 135 meter persegi Milik Bapak Arkom yang berokasi di Sidorjo, Jawa Timur Request dari klien Terdiri dari area depan ditambahkan satu ruang untuk kerja Ruas teras ditambah menjadi lebih luas Di dalam ditambahkan satu unit kamar mandi Pada halaman depan ditambahkan untuk fungsi dapur, ruang makan, dan area cuci jemur Kelihatan ruang yang kami terapkan pada rumah ini terdiri dari Karport dan teras dengan masing-masing luas 5 x 3 meter dan 3 x 2,5 meter Ruang kantor 3 x 4 meter terletak pada area depan rumah Ruang keluarga dengan luas 25 meter persegi Kamar eksistik 3 x 3,5 meter dan kamar mandi 1,5 x 1,5 meter Di sisi lain ruang keluarga terdapat dua unit kamar tidur dengan luas identik 3 x 3,5 meter Di belakang terdapat ruang makan dan dapur yang dapat dibuat tanpa skat Untuk menghadirkan kesan ruang yang lebih luas yaitu 7,5 x 5 meter Carta ruang cuci jemur dan kamar mandi dengan luas 1 x 5 meter Konsep tropis minimalis kami hadirkan pada fasad rumah kali ini Minimnya ornamen sebagai ciri dari bangunan minimalis Carta penggunaan batu andesit dan banyaknya bukaan untuk menghadirkan bentuk bangunan tropis Vokal point hadir pada eksterior ruang kerja Terdiri dari penggunaan batu andesit sebagai frame Dinding dengan cat warna krem Terdapat logo lembaga kantor dengan material stainless finish coating Dan jendela lingkaran menggunakan kaca 5 mm Frame aluminium serta lis beton putih sebagai pencahayaan Atap yang kami gunakan menggunakan bentuk atap tropis pada umumnya Yaitu bentuk atap limasan yang dipadukan dengan bentuk atap panggung Menggunakan rangka galvalum dan penutup atap genteng ke arah pilar Interior pada ruang tamu terdiri dari sofa dan meja untuk menerima tamu menggunakan kaca Untuk memisahkan ruang keluarga kami berikan rak penyimpanan dan display Bukaan pada ruang tamu kami hadirkan secara optimal Sebagai pencahayaan dan penghawaan pada sisi depan dan samping Menggunakan kaca clear 5 mm dan aluminium 3 inci Warna putih sehingga meningkatkan kenyamanan bagi penghuni rumah Rang penyimpanan dan display kami buat dengan dominasi material multiplex lapis HPL putih Warna putih dan elemen kaca sengaja kami hadirkan untuk memberikan kesan ruang yang lebih luas Interior pada ruang kantor terdiri dari meja kerja untuk meletakkan alat elektronik dan ATK Rah buku dan arsif di sisi kanan dan di sisi lain terdapat ambalan menggunakan kaca Untuk tetap menjaga kesan luas pada ruang kantor Di atas meja kantor terdapat logo dari kantor menggunakan material stainless coating biru Sesuai dengan warna logo lembaga Bukaan pada ruang kantor dihadirkan pada sisi depan Menggunakan kaca clear 5 mm dan aluminium 3 inci warna putih Untuk memasukkan pencahayaan dan penghawaan ke dalam ruang kantor Dapur dan ruang makan dibuat tanpa skat untuk menghadirkan kesan ruang yang lebih luas Ruang makan terdiri dari meja makan dan beberapa unit kursi sesuai dengan kebutuhan penghuni rumah Dapur terbagi dua menjadi dapur dan pantry yang dipisahkan menggunakan dinding bataringan finish can Dapur terdiri dari kabinet atas dan kabinet bawah menggunakan material dominasi multiplex lapis apel Terdapat kompor dua yang lainnya Terdapat kompor dua tumpu lengkap dengan peningkap asapnya Pada menjak dapur menggunakan granit Dan pada dinding menggunakan keramik dengan motif kursi Pada pantry terdiri dari kabinet atas dan bawah Dengan material dominasi multiplex lapis HPL dengan motif kayu Di sisi lain terdapat kulkas Ruang ini akan dimanfaatkan pengguna sebagai dapur bersih dan penyimpanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati